Intro Halo guys, welcome back again to my channel dan ini adalah episode ke-37 kita di seris FIFA 20 Manchester United Career Mode ya jadi pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali seris parent mode kita dan tentu saja kita masuk ke di like kedua ya ronde 32 besar Europa League kemarin kita sempat menang ya 2-0 di like pertama itu di kandang siapa yang kita lawan AC namanya kayaknya lupa-lupa juga saya soalnya nama timnya itu tidak familiar bagi saya itu nama tim yang baru saya dengar baru saya lihat dan sekarang kita memasuki like kedua dimana pada like kedua ini kita home di Old Trafford jadi ya seperti biasa ya karena ini Europa League jadi liga ini lagain sangat penting ya dan pastinya kita mulai dengan press conference dulu ini kita ditanya mengenai apa ya Marshall kemudian squad kita lah pokoknya ini Marshall katanya apakah kita akan melihat si Marshall hari ini juga akan bermainnya untuk apa tuh ya assign AC ya pokoknya itulah lawannya agak sulit saya ingat namanya any new strategies for the next match ya gak ada strategi khusus sih always kita akan menggunakan informasi maupun taktik seperti biasanya ya bagaimana cara kita bermain yang normal saya yang biasa gak ada taktik khusus untuk laga ini semua laga itu penting dan menurut saya kita harus menang pastinya oke kita langsung saja kita home jadi pakai kita baju merah pastinya kemudian melawan kita ini sih pakai baju hijau pakai baju homenya sebenarnya sih cuman karena sengaja saya pakaikan baju home itu karena bajunya itu agak ngejering ya beda banget warnanya dengan baju home kita jadi biar lebih lebih mudah aja untuk dibedakan sama-sama home oke karena kita sudah menang di lag pertama 2-0 jadi ini kesempatan saya untuk memainkan pemain-pemain muda untuk memenuhi objektif kita juga dari direktor saya harap dengan 2-0 itu kita bisa apa ya lebih santai lagi bermain tentunya dengan pemain-pemain muda kita tapi bukan berarti santai yang ini agak niat ngegolein sama sekali gak niat nyerang ya kita pasti nyerang habis-habisan juga cuman untuk lini pemainnya itu kita mau yang lebih santai aja yang lebih muda kita beri kesempatan ya dia untuk bermain karena ya seperti yang saya bilang tadi objektif kita juga oke tadi sebacker ya ini pemain muda kita yang gak terlalu gimana ya yang gak terlalu berbakat juga sih kayaknya karena operatingnya itu masih 46 ya mungkin karena jarang dilatih sih juga sama jarang main ya jarang dimainkan ya kemudian mcdomina oh silvera aja tuh bisa jadi cdm ya dmf atau cdm atau dmf sama aja hagiwara pokoknya gelandang kita ini semua pemain muda ya sayap juga saya pakai si nevas sayap kiri ya left wing left finger kemudian sayap kanan mungkin di bala aja tetap di bala aja sayap kanan dan rushford pastinya masih di lini depan lini tengah striker pastinya kemudian lindelove back kita kayaknya ini aja ya apa namanya tuh tetap aja yang pemain inti karena kita juga kekurangan back sih kayak ini ya left back itu look show belum ada ininya belum ada covernya sih maksudnya backupannya gitu oke kita langsung ke match kalau berhasil menang disini berarti kita on the way ini ya on the way ke 16 besar Europa League oke di bala tadi shootingnya itu saya mesti belajar placing sih pastinya agak sulit soalnya kalau di apa namanya itu one on one dengan keeper lebih gampang kena tiang malah kalau saya daripada ngegolein banyak ini yang kena tiang gitu kendangannya oke kalian apa ya nikmati dulu aja untuk lagu dari Europa League dan ini dia kedua ke-11 yang masuk ke lapangan dan saya akan berhenti berbicara dulu sebentar ya round of 32 second leg action tonight in the Europa League it is Manchester United facing Saint-Etienne ya thanks Derek United probably just deserve to lead after that first leg pretty good all-round performance from them still a lot of work to be done though small margins at this level should be a great game das get 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cepat banget setelah ngumpan gitu langsung dia masuk ke tengah arik ke tengah dan ngumpan beker juga cukup baik sih cuman memang posisinya tadi gak memungkinkan untuk membuat score dari posisi seperti membuat goal ya di posisi seperti itu silvera Marcus Rashford aduh terlalu cepat tadi saya mumpan terburu-buru gak terlalu memperhatikan dari Rashford ternyata di oh bahaya banget tadi tuh beker si beker kalau ingat beker nama beker itu kayak ingat ini ya apa namanya keluarga beker yang di resident evil 7 tuh yang keluarga sakit jiwa karena kena apa tuh ya karena kena virus itu oke oh beker come on oh umpan ke nefas tadi lah pelanggaran kah oke pelanggaran pak di posisi yang apa ya cukup ini sih cukup berbahaya oh iya iya oke dekat situ ya jadi saya akan coba lagi Rashford saya akan menguji skill free kick saya lagi apakah emang saya jago ya di bagian free kick atau gimana sih sebenarnya oke ini agak sulit juga sih sebenarnya ini kontrol ini karena agak goyang terus itu titiknya titik putih tuh oke oh udah dan memang sepertinya saya punya saya lumayan bisa dibilang lumayan jago sih ini kalau gini sudah berapa kali tuh tendangan free kick kayak gini kita nganggolin pak tuh oh lumayan lah Rashford oke ini kalau di MU si Rashford emang spesialis free kick kah atau gimana kalian bisa beritahu saya di kolom komentar ya ini Rashford emang spesialis free kick atau gimana ini ini Rashfordnya yang jago atau sayangnya yang jago ini tapi pastinya skill nendang Rashford juga pastinya kan di atas rata-rata juga kan wah gila pak saya mending dikasih free daripada ini ya penalti penalti lebih tegang lagi tuh karena agak sulit itu untuk penalti oke Rashford di syuting lagi keras banget tendangan dari Rashford ya sampai gak sanggup tuh keepernya nangkep bola dengan sempurna oke Dybala kemana Dybala oke umpan ke belakang Dybala ya sepertinya buntu ya Dybala mencari jalan tadi mencari celah oke 3-0 sekarang agregatnya oke Rashford lagi oh disutin tadi namun sayang ya di blok pemain belakang dari nice Magr tadi mohon Dybala 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 sih bagus banget kencang bener larinya pak oke umpan ke belakang naafi DG ya sekarang oke keeper kita ya luar biasa maju pak sampai ke hampir setengah lapangan tadi loh oke Dybala lagi umpan ke oke Rashford mohon nah sudah apa tuh si beker oke buksyo itu mau nge shot itu mau nge shot atau mumpan sih kemudian Silvera sekarang buan bisaka buan ke Paul Dybala oh bagus oh bagus aduh dibaca loh tadi udah coba ini ya coba fake shot tadi boe 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 oke noh meger good job lagi wara mpun ke backer sekarang noh mpun ke nevas come on nevas oke nevas shoot alah lagi wara aduh 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 lindoloft sendiri tadi ya tentu saja bagus banget tadi oh yes aduh hampir saja tadi oh terjadi lagi pelanggaran ya oke nevas come on waduh jangan gitu dong ditekel tadi bersih pak oke nevas masih dapet loh dia nah rushford oke beker oh hagiwara maksud saya hagiwara tadi shooting dan masih ditepus tadi oke kartu kuninya ini terjadi tadi pas si silver yang dilanggar enggak sih oh iya sih silver kayaknya oke corner cake buat Manchester sekarang menit ke 39 sudah hampir selesai ini babak pertama yellow card paul dibalas sekarang corner kick oke shooting lagi ah masih ada loh pemain si AC ini disana menghalo tendangan oke MV ya silver 2-1 bisa ke Marcus aduh salam 4 tadi yang gak lihat -lihat dong Rashford oke silver dibalas aduh berita jatuh tadi ah pelenggaran side exit exit kick kick order to Manchester United now got to be extra careful verbal warning rather banyak caution here the next one you know where he's going in the free kick lagi kalau jarak sejauh itu sih apa ya bukan rusher pasnya eksekusi lah masih jauh banget tapi sebenarnya patut dicoba juga sih untuk melatih ini skill free kick kita Khazari 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 orang Khazari kok namanya dipanggil Khazari oke dan itu dia half the result jadi selesai sudah bawa ke pertama kita dan kita dibawa ke pertama cukup baik sejauh ini gol pertama dicetak oleh Rashford dari free kick lagi dan itu menambah aggregate jadi 3-0 sekarang aggregatenya makin jauh ya ketinggalan si AC kemudian juga jadi kita mainnya lebih tenang lagi lebih santai lagi mainnya kita pasti akan memainkan pemain-pemain muda kita agak lama di lapangan ya jadi aduh Lindelof ke Hagiwara sekarang bukan bisakah oke gantian dia sekarang dia berada di posisi di balah oh aduh gak dapet loh ya elah oke di luar tadi dapet neves loh kemon oke bagus banget show kemon ke severe kemon shooting alam masih di blok harusnya tadi saya fact shot dulu lah itu biar terkecoh sedikit iya dong aduh tangan orang pak kena tadi oke corner kick wah oke shooting wah kok gitu sedihnya aduh baru udah kewalahan tadi driver nah oke nice show oke neves crossing dapat keras wah tiang lagi loh tuh kan itu yang lagi loh saya spesialis tiang juga sih kayaknya ini offside sih oke pergantian pemainnya felipe si vila kita keluarkan dulu masukkan si mcdominai dulu karena udah setengah banget stamina nya si vera oke maguire dapat pak gak sia-sia badan gede tinggi body bagus password penke dibalas sekarang ah buntu tadi kumpannya oke oh oke deg enak banget dan offside juga sih terusnya bilang memang bilang offside ya capek-capek tadi tuh deg ya maju buat merebut bola ternyata offside juga show pen ke backer oke rushford dapet duara rushford lagi ayo rushford rushford shooting wow tiang lagi tiang lagi tuh keras banget tindangan dari rushford tapi sayang banget lagi-lagi tiang 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 gawangnya ada berapa sebenarnya musuh musuh kita jadi tiang juga sih macam 12 pemain aja yang kita lawannya ada tiang pak eh enggak sih kalau ditunggu tiangnya ditunggu 2 mah kiri-kiri jadi 13 pemain oke blok bagus oh sunduran yang cukup baik sih sebenarnya tapi deg lebih apa ya lebih siap untuk mengantisipasi sunduran kayak gitu aduh oke hampir saja tadi oke how mau mah oke crossing dia oke ada wan bisa disana oke bagus banget wan bisa ke wagiwara dapet wagiwara aduh gak bisa dia duel lawan mv ya oke 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 bagus lindelof tadi defense neves ke marcus rushford sekarang ke hagiwara polibala aduh oke dapet loh polibala tadi langsung mempen ke rushford ya oke keman rushford tuh beker habis stamina beker ya walah udah sekarang tuh pastaminanya infia nindelof beker lagi ke hagiwara keman rushford rushford ayo rushford mengebek ah oh belum nyampe harusnya terburbur tadi saya melakukan tackle belum nyampe kok tapi udah di tackle dulu oke oh berbahaya oh deg ya kamu memang super luar biasa sih berbahaya tadi coba ganti ya si beker pastinya ini udah sekarat banget ini udah ngos-ngosan dia kemasukan linggar oke jams dan udah ya karena udah tiga tuh berandang semua ya yang kita ganti tuh oke keman jams keman jams corner corner kick dapet loh jams oke linggar sekarang aduh keman linggar linggar larilah linggar aduh body balls yang kurang di linggar ya oke raspor dapet loh keman aduh one one bisa ke sekarang ke paul dibala keman nah asford ke neves aduh skarts juga stamina neves 84 sekarang tinggal 6 menit lagi waktu normal oke oh bahaya oh jangan jangan dong jangan disuti oh shit degi ya oh dapet loh si neves bagus banget tadi gak jadi corner kan oke jams ini dia stamina baru loh oke oke bagus maktumnya juga baru oh shit dikit lagi loh oke nice banget tackle dari wala oke 2 menit ya pertama waktu ada pergantan pemain lagi dari AC di menit terakhir yang gak usah lah ganti ngapain diganti lagi tinggal 2 menit doang pak agar 3 0 juga sehingga mungkin tau dia ingin mencoba pakecil ketinggalan sebisa mungkin ya hitung hitung daripada kalah 3 0 mungkin pemikirannya kayak gitu mungkin lah oh kawan bisaka kemampuan ke alah oke dan itu dia full time result akhirnya ya kita lolos ke 16 besar habis 32 ke 16 kan oke kita jelasnya udah lolos di 16 besar kita masuk oke prestasi yang cukup baik untuk awal musim kita awal karir kita di MU terakhir marcus rusford dengan satu gol hari ini dari free kick pula gol yang menurut saya cukup apa ya luar biasa pastinya menurut free kick pak dimana-mana itu gol free kick itu gak sulit sih lebih gampang gol penalty tapi di viva malah saya lebih injury kalau free kick ya lebih lebih jago lah istilahnya kalau free kick daripada penalty oke wawancara ya emm bailey hukum widin si bailey today ya karena saya sebenarnya ini dulu si bailey mungkin di next match ya karena si bailey ini kan baru pulih itu udah cedera ya gimana ya jadi emang jangan dululah biarkan dia istirahat lebih walaupun emang udah gak ada tuh di keterangan bailey udah gak ada tuh kayak bilang apa ya tandahan kayak tandahan saplas tuh kayak apa ya kayak gitu udah gak ada ya tapi tetap aja bagi saya istirahatkan dia lebih dari itu ya apa namanya baik juga untuk dia jadi next match aja kita mainkan ya biar dia bener-bener am sehat daripada main kemudian cedera lagi kan ini tapi udah emang sih bayi udah lama banget udah lama banget gak main dengan kita udah berapa pertandingan tuh oke time to focus ya kita fokus harus ke next match gak usah liat yang match kemarin kita ambil yang kita ambil pelajarannya aja sih yang kemarin oke selesai oke selesai sudah oh next match kita ini ya lawan Brington di FA Emirates Cups itu oke round 5 kayaknya tuh ya ini ada pesan sih katanya udah selesai ya dimana lagi kita cari Belanda mungkin ini kan Itali Portugal Meksiko Argentina oke kita coba di Belanda aja ya kali ya oke Belanda kemudian ini please note that one our must have reschedule oke Everton versus Man United 10 April ya kemudian Man United versus Watford 8 April oh harusnya saya baca dari bawah sih ini 10 Maret lawan Safe United itu ya oh ini dia kemudian kita dapat uang ya karena kita masuk ke ini ya this phone will allow us enter oke transfer budget kita dapat 500.000 euro lumayan lah terima kasih banyak itu sudah memberi duit ke MU untuk transfer bayi lumayan lumayan dong untuk kumpul-kumpul duit lah untuk memberikan apa ya peluang nanti buat Ronaldo join kembali lagi ke MU kita datangkan pastinya dia saya gak mau tahu pokoknya kita datangkan Ronaldo di musim akhir musim nanti ini jadi akhir musim itu ada transfer ya transfer window yang lama banget sekitar 2 bulan yang terbuka disitu saya upayakan untuk mendatang Ronaldo dan memulai musim baru musim kedua bersama Ronaldo pastinya oke itu pasti seru banget tuh saya udah gak sabar buat apa ya kayak bermain bersama Ronaldo lagi setelah sekian lama Ronaldo berpisah dari MU dari Old Driver pastinya dan sekarang dia akan kembali semoga mau dong dia kemarin kita sempat sudah cek gajinya Ronaldo itu di Piemonte itu 440.000 euro kalau gak salah jari 400 lebih cuman lebihnya itu saya lupa lebih berapa kalau gak salah lebih 40 sih jadi 440.000 euro per pekan dan itu bukan gaji yang sedikit pastinya jadi kalau perlu kita naikkan gajinya gak apa-apa tuh kan pemain legenda juga kan apa ya kayak kedatangan Ronaldo pasti membuat ini kayak apa itu penjualan baju kita mungkin atau mungkin apalah pokoknya makin banyak pasti terjual dan kelep pasti juga bisa lebih untung dari situ meskipun Ronaldo hanya mungkin bermain dengan kita gak lama kan udah mau pensiun dia mungkin tapi kita usahakan dia main selama mungkin untuk MU walaupun mungkin nanti pada saat dia ada di MU itu ya perlahan-lahan overratingnya itu turun turun tapi ya tapi kan gak mungkin turun 10 juga kan tapi kalau turun-turun ya misalnya dalam semusim itu turunnya misalnya 3 atau 4 ya misalnya karena saya belum tahu jadi Viva ini kayak gimana drastisnya turun kalau pemain udah tua misalnya segitu doang itu gak masalah menurut saya kita kontrak dia selama mungkin biar lebih lama kan lihat Ronaldo main kali aja bisa jadi top scorer mungkin atau apa prestasinya di MU sebelum dia pensiun kan bagus juga ini saya memasukkan dulu pemain pemain muda kita yang tuh banyak banget bagus-bagus tuh potensial sampai 94 pak kita diminta ini ya masukkan over 75 75 ke atas buat apa tuh namanya buat di u team terus kemudian dinaikkan apa namanya over ratingnya sekitar 10 tuh 75 increase their overall by at least 10 point mungkin kalau untuk musim ini latihannya itu fokus di pemain muda dulu ya karena ini high priority loh targetnya semuanya saya pengen banget ngelatih si rushford lagi terus-menerus sih tapi kan ini cuma 3 doang sih bisa tuh 2 kan 5 ya 2-nya lagi tuh kita latih pemain ini aja kali pemain inti ya kayak rushford mungkin kemudian di james atau siapa pula lagi yang lain yang emang butuh ya kayak pemain-pemain gelandang sih itu butuh banget juga karena biar gimana pun gelandang itu berapa-peran penting sih ini saya biasa agak lupa-lupa sering banget balikin to objektif tiga tiga orang yang kita masukkan terus empat orang yang kita naikkan overreting nya padahal cuman tiga doang ting mesti kita naikin overreting nya atlet 10 ini backer ini silvera 17 tahun ini pemain yang kita kasih masuk juga itu hari backer 4044 cuman nambah 4 doang itu dibalak min hagiwara nambah 2 doang kita cek lagi utim ini 94 94 mungkin akan saya promo dulu ya ini udah full sih utim kita ini bagus sih eh enggak sih biasa aja tuh ini 86 potensial nya oh itu dia bagus tadi yang 94 Davide Davide Cost oh Victor Garcia loh 94 oke ini juga Valier Costa right back oke sink three player ya ini masih 46 persen aja enggak kenapa enggak nambah sih potential success silvira ini nambah empat ya si Baker tadi kemudian Hagiwara ini udah nambah satu ya for ratingnya plus dua di Neves sudah plus enam eh tapi yang disuruh ditingkatin itu cuma di utim doang kalau udah dipromot ke tim senior kan udah enggak ngaruh ya tuh yang kayaknya yang masih status utim doang tuh yang mesti dinaikkan ini atributnya oke kita latih dulu ini nah ini si leco lekroik ini udah naik berapa tuh udah berapa kali kita latih ini kita beri dia drill select drill nya ini novice attacking oke kemudian Barrett Barrett ini pemain muda kita enggak sih oh iya ya udah ada tulisannya kok aduh parah banget ini ini si Clark umur 15 tahun rating 53 si Baker mungkin kita jual aja kali ya nanti Garcia kita cari pemain baru yang lebih tinggi lagi tuh over rating maksudnya pemain dari team kan ada banyak juga yang bagus bagus Hishida tuh Baker 46 over rating umurnya sudah 17 yang ini masih 15 udah tinggi 50 fullback 17 tahun juga itu novice greenwood rushford rushford ini sepertinya masih bisa naik 90 an sini kalau dilatih terus keep up the pace oke simulate all B cat fence transfer hub tadi board expectation kita lihat lagi belum nambah nambah juga ya tuh oke kita mungkin advance dulu ini si emirat cap ini wow kita kan melawan manchester city tanggal 8 ya derby manchester pak kemudian tanggal 15 1 ham oh ini di europa league di 16 besar kita lawan bar lever cushion menarik oh ini dia bisa kita lihat ya standing nya ini round kelima breakton kita melawan breakton kemudian ini round one nya dulu chelsea versus cardiff city crystal crystal palace versus reading oke kita advance dulu kemudian hari rabu kita main tanggal 4 Maret 2020 kita home lawan brighton bajunya warna hijau lagi pak oke we are ready oke kita team management dulu martial sekarang 84 overrating greenwood sudah 70 hingga 82 nah ini masuknya kenapa posisinya jadi gelandang verera saya lihat dulu ya wan-wan ini mungkin saya masukkan si silvera dulu aduh pemain muda kita ngelain si level sama backer udah habis tuh oke kita jadikan cadangan saja magtuminai dulu ya untuk sementar karena kita butuh pemain muda untuk main dulu juga untuk memenuhi objektif download kemudian ada greenwood james man su kick frid oke itu aja kita langsung masuk ke pertandingan gameplay paul dibalah wah trainingnya harus ngegolein pastinya nih kegawang yang kecil itu yang udah dijaga oke ini dia the Emirates FA Cup oke kedua kesebelasan Masuki lapangan sekarang Football Educate tadi heads up oke ini dia Emirates kepada Tottenham Liverpool Arsenal Manchester City Chelsea Fulham oke banyak banget tim-tim gede pada 2-watch 6 gol in last 3 match kemudian ini Samatha 3 gol doang masih lebih unggul kita dong Rashford pastinya Paul di balai berdampingan dengan Rashford ini dia ini dia Norpugung 9 waduh bagus banget rambutnya Maguire Maguire ini dia pemain supporter dari pemain lagi supporter dari MU line up dari meja seru ini Godalot kali ini menggantikan Wanbisaka kemudian di belakang ada McTominay juga penganti McTominay maksudnya Silvera masukkan dia dulu aja karena ya seperti kalian tau kita butuh memenuhi objective director nanti dipecat siapa kalau gak menuhi kirian keepernya nomor 1 kemudian Samanta tadi Samanta ya Samanta Samanta itu yang tadi yang player to watch yang masuk dalam player to watch dengan 3 goal ya Marcus Rashford oke kogok pertama MU langsung menyerang kita Silvera kembang ke Andres Ferreira ke Dalot oke ke Andres Ferreira ke Mon kelinggar lagi shooting linggar yes oke di menit ketiga langsung gol here nya linggar jetek satu angka lagi ya untuk MU ya walaupun bukan di Premier League tapi oke oh bagus banget tadi ya cepet banget linggar tadi lari dan pemain belakang dari ini ya siapa Brighton ya tadi yang kita lawan ini itu kayak apa ya dia kayak gak nyang akan diumpan ke linggar jadi dia respawnnya agak lambat tadi pada saat bola udah diberikan ke linggar wow lolos loh dia Rosar oke mendarat mulus di pelukan David lagi ya bolanya Marshall oke umpan ke Silvera wah blok tadi Montoya Montoya wah ini nama-nama pemain yang familiar banget sih Montoya oke Silvera show wow kemudian alah martial Montoya 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 moody ayo show Samata Samata oh bahaya banget tadi Samata dishooting dan jadi tangki solid DG bagus banget corner kick oke Maguire tadi nah dapat dibalak aduh Montoya Montoya lagi Trossard VDG ya sekarang oke oke bagus banget Rashford cuting wow keras banget guys dan goal pastinya Marcus Rashford oke oke luar biasa wow nontonnya langsung tadi ya oke posisi yang bagus banget uh aduh 3 goal 3 goal ya oh udah 3 goal si Rashford di kompetisi ini Brighton tinggal 2-0 di bawah pertama yang menit ke-20 Montoya Martial kembali ke Rashford kembali ke selfie kembali ke belakang Andres Pereira oke back heel dia aduh oke kembali lagi ke Rashford oke di block tadi tendangan dari Rashford cukup keras sepertinya Andres Pereira disuting wah keras sekali juga tindangan dari Andres Pereira namun kembali lagi seperti pertandingan sebelum sebelumnya tiang mulu tiang mulu guys aduh saya dinobatkan sebagai dewa tiang mungkin ini ya tiang mulu padahal tadi Samanta oke Samanta kemon oke bagus banget dia si Pereira mumpun ke Rashford oke Ninggar Kendras Pereira balik lagi ke Linggar shooting wah di block loh di block di tepis maksud saya di tepis loh keepernya oke corner kick dibala eksekusi corner Adamiger show Neger Bailey oke oke Rashford dibala wah astagfirullah ini saya salah dan dosa apa sebenarnya di guna peti yang mulu dah Maguire wow keras mati di bala tadi itu waduh gila pak trossar oke wow deg ya luar biasa kamu martial kembali kembali eh pati tadi apa namanya right back siapa dalot itu mending saya ini ya apa namanya wah ya tadi ee Bailey kemon ya bagus sempat ke silvera lingard malah di bala oke ada alot ke jesse lingard sekarang Rashford tuh tuh sempat ke silvera come on silvera come on shooting wah atau gitu harusnya sempat nah itu di crossford kosong wah tipis loh lukshow martial sekarang wah oke dapet lingard berera wah sit pelanggaran oke kita dapet pelanggaran lagi menarik yellow card si burn tuh ngapain sih saya ngerti kenapa pelanggaran ini ini dia Marcus Rashford lagi coba lagi ya kita coba kita buktikan skill kita ini apakah memang sekali lagi come on di pertandingan sebelumnya kita udah cetak satu angka dari free kick apakah pertandingan kali ini juga menghasilkan yang sama oke oke sabar sabar dulu oke lagi geser ke kiri lagi ya oke agak sulit pertahanan di posisi itu oke come on Rashford shooting dan yes goal lagi loh goal lagi dari free kick lagi pak ini bukan kaleng-kaleng lagi ini kayaknya sepertinya oh terlihat sangat senang sekali ya supporter kita itu luar biasa si tendangan dari Rashford pastinya aduh 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 takut banget eh gak lompat loh dia oh di atas sedikit dia tangan dari keeper dari Brankton oh terlihat senang sekali luar biasa Marcus Rashford 4 goal ini udah kuat trik loh tapi 4 goal dari semua pertandingan itu oke 3-0 Rashford 2 linger 1 1 lagi bisa hat-trick lagi loh oke dan hal-time result ternyata udah setengah babak oke kita oke langsung lanjut lagi ke babak kedua 3-0 ya skor sementara oke dan babak kedua dimulai sekarang moody keempat ke burn burn ini tuh kartu kuning tadi ya berikan saya pelanggaran dan saya akan mencetak satu goal tendangan free kick lah berikan berikan satu tendangan free kick oke linggar nice banget ke Rashford oke oke nice banget dari spirit Rashford pastinya goal dong yes goal lagi gemuruh oke ini baru setan merah ya 4 goal tuh kosong banget di tengah pak gak ada yang bisa tuh ngejar Rashford hup wajah keren oke 1-on-1 situasi 1-on-1 tadi dengan keeper oke hat-trick akhirnya menit ke 19 eh menit ke 50 rosard rosard download depan ke bayly sekarang and respect oh oke and respect mon dapet loh dia di bawah oh ngasih kah aduh rosard 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 oke dibayang oleh bayly oh nice banget bayly pergantian pemainnya dari frankton ada leandro tadi leandro out dan soli march yang masuk ya oke mendarat dengan sempurna di tangan davide g ya tuh martial 4 bola oke berikan ke Rashford Rashford lumpan oke masih dibawa Rashford loh tuh sekali lagi alah padahal lumpan ke dibala tadi tuh viverrera oke dibala mon dibala shooting wah masih terlalu pelan ternyata march wah habis tuh jangan dibala ya ngejar ya habis terminanya ya nanti oke oke bayly dapet ngejob oke martial oke oke martial aduh masa oke pelenggaran pak oke oke pelenggaran tadi mana ya ini tapi ini posisinya jauh sih dari ini gak kayak tadi tuh gak kayak tragic yang kita sebelum tapi saya akan coba skill saya lagi ya dicoba ini iluman jauh sih berapa ya artinya oke come on come on come on shooting yes gol tindangan free kick kita yang goal sejauh ini ya eh maksudnya yang paling jauh jaraknya sih sejauh ini tuh tuh wuuh gila pak ini saya bisa dinomotkan sebagai dewa ini ya dewa free kick kalau gini tuh wetsudut banget tadi tuh wuuh free kick macam apa ini astaga gol free kick 2 pak itu ya berarti gol keempat kuatrik dong gol keempat Rashford dari free kick lagi dan jaraknya cukup jauh lumayan jauh tadi pak 5-0 sekarang astaga saya gak tau lagi mau ngomong apa ini untuk tindangan free kick sejauh ini gol mulu dah luar biasa ya itulah masing-masing punya kelebihan ya jadi mungkin saya lemah di penalty tapi saya ternyata cukup baik di free kick ya gak mudah loh tuh buat cetak gol dari free kick oke dah lot tadi password Tominai oke nice banget Tominai tadi kelihatan banget ya udah ada pengalaman dia Ken Respirero di bala shooting di bala wah gila pada pertandingan loh eh satu pertandingan 2 gol 2 gol jadi free kick setaga jadi udah berapa kali bertur-tur tuh kita di pertandingan udah dapat gol free kick mulu dah jangan biarkan jangan kasih saya ya untuk jangan coba cowok ini peringatan buat lawan-lawan kita nanti selanjutnya jangan buat pelanggaran di area-area berbahaya tadi karena Rashford ngeri banget tuh tendangan free kicknya gak terlalu kencang juga sih tapi akurasinya itu loh itu sih yang agak gila akurasinya itu loh dia memang kalau kita kayak nyeimbangkan analog kiri itu di sudutnya sulit sih sulit banget cuma cuman kayak apa ya kayak ditambah dengan akurasinya si raskor itu gila oke tadi sundulan jadi perfect banget tadi jadi saya jadi penasaran ini mau coba sejauh apa sih ini kira-kira kita bisa nyetak gol dari free kick oke James oke udah serera tuh raskor shooting lagi loh gak bisa ya keepernya menangkut dengan sempurna tendangan dari Rashford corner kick oke lepas loh bolanya oke dapat Jesse Lingard tempat ke Maguire Maguire Lingard di shooting hampir lagi aduh wih kosong banget loh lolos loh bolanya tuh wah tipis ya menit ke 76 sekarang udah tugi-tugi sih sebenernya tugi-tugi emm Pereira oke dan ke raskor lagi aduh Montoya Montoya jahat bahks montoya dia nampak nampak di sana yang panggung bisa lihat dari dari kita komentar dari tapi cross bisa masuk di sini dan lho 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 kosong loh oke Linger dapet lagi tadi bola ribonnya dari James tuh gogol 6-0 pak 2 dari Linger 4 rush for 4 loh oke menit ke 83 sekarang Samanta oke untung aja kita udah perbaharu itu kontraknya sirasuri udah 5 tahun dan tanpa relis close pula jadi kita gak usah khawatir bakal kehilangan password ya oke martial syuting wah masih benar dengan sempurna tadi di tangan Eldang ya gimana keepernya Montoya sekarang Gross McTominay oke dapet lho oke rush for ah pelenggaran lagi sih wah gak pelenggaran lho kira-kira pelenggaran tadi bisa nambah lagi goalnya tadi lu pelenggaran aduh march oke oke modi ya lah rush for oke nice martial loh dapet lho ini martial kemauan martial oke 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 dishooting ah itu sih yang mesti saya perlu pelajarin tuh tendang harusnya placing ya tadi tuh sering lupa sih kalau udah berhadapan satu long satu sama keeper agak grogi sih mau mau nendang kayak gimana oke dan ini dia full time wrestle ya selesai rush for 4 goal hari ini gua dari free kick ya luar biasa banget oke kita advance aja langsung kemudian post match interview ya ini dia 18 shot ya 12 shot on target kita huh luar biasa hari ini 6-0 loh kita skor tertinggi di round 5 ini ronde kelima lah Cardiff sama Chelsea belum ada skornya ya atau mungkin pertandingannya belum hari ini oke ini dia interview 6-0 ya dengan PD pastinya Manchester United menjawab pertanyaan-pertanyaan Wartawan congratulations on your resounding victory today did you expect to this win ya wah tentu saja saya expect menang lah tapi gak sebanyak ini juga sih menangnya oke ini dia Marcus Rashford great score by Rashford any comment on his performance wah Rashford is a superstar pastinya oke comfortable win after 6 goal scores my Manchester United do you think the game call today's game have gone different enggak sih biasa aja di frame-nya itu cuma karena kita mencetak banyak angka sih banyak goal kalau cara bermain kita masih tetap sama informasinya sama oke notification ya oh ada ucapan ya ucapan dari VA ada spear ya Rai ini cheers um comfortable I'm getting be doing my best boss oke I'm proud of you saya bangga terhadap kamper ya Rai emang udah makin membaik dia ya maksudnya skillnya makin ini overrating juga nambah dan ya masih pemain muda lah dan itu membuat saya senang sekali emm ini ada report lagi for this month oke udah ada ya udah ada emm reportnya untuk bulan ini emm pemain muda emm ini 80 70 69 74 bagus tuh juga 74 sampai 94 ya emm nah ini nah ini karena ini 79 loh dia posisinya apa sih oh bisa jadi eh emm bisa jadi itu ya apa namanya bisa jadi keeper juga loh dia left kemudian si Jordan heal nih 79 oke take me to youth squad oke youth squad kayaknya kita udah full tuh full mana ya itu salah sih harusnya ya ini youth squad centerback ini CF 94 davide costa ya gk ini keeper ini kita promote aja ke two team senior kemudian manual ini juga apa 6 ini kita butuh juga sih sebenarnya centerback sih centerback muda sekarang sekarang fairtingnya 48 tadi oke kita promote dia 94 strikers itu kebanyakan strikers valerio valerio costa kita kita mulai dari atas dulu ya ini saya akan input masukkan ke utimnya 3 pemain yang didapatkan oleh scout kita potensial potensial ini 79 tinggi banget ini 79 sampai 94 oke 1 diandari gocek ya gocek ini potensialnya 72 56 89 62 70 sampai 90 itu tadi 94 70 sampai 94 nih pemain asal di tali gue spero bruno ya ini jawa 78 loh gila pak 78 potensial sampai 94 oke 16 tahun ini aja oke kita masukkan dia ke utim kemudian satu lagi tuh 75 sampai 94 ini posisinya juga bisa keeper gelandang tuh masukkan aja nantilah diatur di dalam oke eh sabi lopes kemudian mana tadi tuh yang ini dia sih 79 sampai 94 ini bisa jadi rightback value value 200 ribu euro oke objektif masih sama yang 4.6% kemudian oh iya saya lupa mau ini edit player ternyata untuk baju untuk baju baju pemain kita cek dulu di mana itu edit manager disini objektif oh disquad kali ya itu squad ini dia oh itu dia tadi tapi kenapa warnanya ini kenapa warna apa tuh warna agak buram agak gak mungkin bisa di klik kayaknya itu tuh masih ke lock itu gimana bukanya sih waduh kok bisa gitu ya atau emang belum bisa di musim pertama oh iya udah lah nanti aja kalau gitu oke itu dia untuk episode kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai ketemu di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati